Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman hari ini kita mau belajar tentang solenoid ya jadi ada solenoid stop engine seperti ini dan ada solenoid dinamo shutter seperti ini juga sama ya dinamo shutter ini solenoidnya dan ini dinamo shutternya nah untuk kali ini dia akan kita pelajar ini solenoid stop engine ya cara kerjanya dan dengan sistem koneksinya nah kebetulan di depan kita ini ada sering kita pakai ini solenoid dengan tiga kabel ya dengan tiga kabel teman-teman bisa lihat ini fungsinya untuk men-stop engine jadi ketika selalu bekerja menarik puas menutup solar ya Nah cara kerjanya di sini nih sama ini menggunakan tiga kabel ya ya kabel nah ini teman-teman perketahui ini fungsi-fungsi dari kabel ini yang berbeda yang hitam ini tentu saja ground ya ini ground ini kabel untuk mengholtnya untuk menahan yang merah ini ya dan yang putih ini untuk pull atau menarik jadi sistem kerjanya ketika kabel hitam mendapat min dan merahnya mendapat plus maka solenoid ini nggak akan menarik ya nggak akan menarik karena fungsi merahnya adalah hold atau menahan dan yang menarik adalah yang menarik calon ini bekerja adalah yang putih ya sistem kerja seperti apa ya Nah sekarang saya praktekannya saya udah sambung kabelnya di sini nah untuk yang hitam ini kabelnya min ya kabel min atau kabel ground bersama ke aki yang minus seperti ini dan yang kuning ini ini kabel hold ya untuk menahan ya dan yang belang ini untuk full atau menarik jadi sistem kerja sebenarnya itu seperti ini kabel hitam dikondensikan dengan min ya minus ya dan yang kuning kecil ini kita langsung masukkan ke plus aki ya ya seperti ini enggak masalah ada percikan sedikit nah teman-teman bisa lihat ya solenoid belum bekerja ya belum menarik dan ketika saya tempelkan ini ke plus ini untuk mengepul ya untuk menarik ya menarik solenoid solenoid ada bekerja dan ketika saya lepas ini solenoid akan tetap bekerja ya terlihat ya sekarang saya tempel ini ya teman dengan suaranya dulu nanti saya videokan ke atas video ini ya Nah teman-teman bisa lihat itu menarik ya ini saya lepas ya ini saya lepas ini selepas itu tetap menempel seperti ini cara kerja ini sebenarnya seperti ini jadi berapa lamapun solenoid ini enggak akan panas ya kita akan menggakkan bermasalah selama koneksinya benar seperti ini jadi yang putih kalau putih di atas yang saya sambungkan dengan kabel belang ini ini fungsinya untuk menarik sedang kabel merahnya untuk hold menahan nah inilah koneksi yang benar gitu untuk melepas kembali solenoid itu kita tinggal cabut saja ya lepas diputus kontaknya yang plus atau yang minus ya telepas yang plus ya teman-teman bisa lihat kembali lepas jadi seperti itu ya ya seandainya ini kita pun pasang seperti ini saya pasang seperti ini selama itu enggak akan menarik lagi ya maaf ya nah di jauh ya oke nah teman-teman lihat ya enggak akan menarik lagi menariknya justru di yang tabel putih yang sambungkan dengan tabel belang ini saya sambungkan ya ini agak jauh biar teman-teman bisa melihat ya seperti ini tanpa kabel merah pun bisa menarik tapi tidak boleh lama paling lama 30 detik setelah 30 detik solenoid ini kebakar kita coba ya jadi seperti itu ya teman-teman ya cara kerja solenoid stop engine 3 kabel dengan sistem induksi magnet ya jadi kalau ada solenoid stop engine lagi yang bentuknya motor ya gulungan akan saya coba eh terangkan lagi ya cara kerjanya seperti apa oke singkat saja teman-teman informasinya kali ini terima kasih hati perhatiannya kita ketemu di next project assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih